Assalamualaikum Google Waalaikumsalam Apri Ajarkan saya dong Cara buat auto filter seperti ini Ketika saya mengetik Beberapa kata pada kotak kuning ini Maka tabel pada nama Akan terfilter Sesuai dengan kriteria pada Kotak kuning Begitu juga jika saya mengisi Pada kotak merah Maka tabel pada golongan Akan terfilter secara otomatis Sesuai dengan kata yang saya masukkan Sedangkan kotak warna biru Untuk memfilter pada tabel instansi Itu bukan biru tetapi hijau Ya maksud saya warna biru daun Terserah kamu aja Susah jelasinnya Saya lanjut ya Google Saat di klik tombol clear filter Maka semua filter tadi Akan kembali seperti awal Mohon penjelasannya ya Bagaimana cara membuatnya Baiklah saya akan membuatnya Dari awal Di sini kita telah mempunyai data Yang berisi nama Golongan Instansi dan gaji Lalu data ini kita jadikan tabel Agar bersifat dinamis Ambil insert Tabel Kita inginkan Baris kelima adalah header Pada tabel tersebut Maka B4 dirubah menjadi B5 Dan my table has header Dalam posisi di centang Oke Atur warna sesuai keinginan Silahkan lakukan perekaman makro Di mana kita akan merekam makro filter Pada tabel nama Stop record makro Dan kembalikan filter seperti awal Saat kita mengambil visual basic Maka di sini Kita telah mendapatkan coding VBA Untuk filter kolom nama Lalu kita buat text box Yang berada pada menu developer Insert Text box Ambil properties Pada linker cell Isi dengan C1 Hal ini akan membuat Setiap kata yang kita buat Di text box 1 Akan di outputkan ke cell C1 Silahkan double klik pada text box 1 Maka kita akan menuju langsung Ke jendela makro Di mana telah dibuat secara otomatis Private sub text box 1 Yang berada pada sheet filter Sekarang kita copy paste Coding makro VBA filter tadi Kita ambil sampai kriteria saja Dan pindahkan ke private sub text box 1 Coding makro ini menjelaskan Kita akan memfilter pada tabel 1 Pada kolom tabel yang kedua Untuk kriteria kita buat Sesuai dengan range C1 Sekarang Apabila pada text box 1 Kita masukkan nama yang sama persis Dengan data kolom nama Maka yang muncul adalah nama tersebut Akan tetapi apabila dimasukkan Dengan nama yang tidak sama persis Maka tidak akan menampilkan apapun Untuk itu, kita gunakan Wheelchat asteris atau tanda bintang Dimana wheelchat asteris Bila kita meletakkan pada awal karakter kata Misalkan di awal karakter as Maka akan menampilkan Setiap kata dengan akhiran as Bila kita meletakkan di awal karakter da Maka setiap kata dengan akhir da Akan ditampilkan Sedangkan bila kita meletakkan Wheelchat asteris di akhir kata Misalkan akhir kata as Maka setiap kata yang diawali Dengan huruf as Akan ditampilkan Dan apabila wheelchat asteris Diletakkan di depan dan di akhir Maka akan menampilkan Setiap karakter kata yang mengandung kata as Untuk itu, kita tambahkan wheelchat asteris Pada coding makro kriteria Sekarang, apabila kita mengetikkan kata pada text box 1 Maka pada kolom nama Akan menampilkan setiap karakter kata Yang sesuai dengan text box 1 Untuk merubah warna pada text box 1 Kita bisa mengubahnya pada back color Dan text box 1 bisa kita perbanyak Dengan menekan ctrl plus shift pada keyboard Dan geser text box 1 tersebut Sekarang kita sudah punya Text box 1 Text box 2 Dan text box 3 Rubah back color pada text box 2 Dan text box 3 sesuai keinginan Kemudian pada linker cell di text box 2 Rubah ke D1 Dan pada text box 3 Rubah linker cell ke E1 Untuk menambahkan makro untuk text box 2 Silahkan double klik text box 2 Dan silahkan copy paste Koding makro yang berada pada text box 1 Ke text box 2 Rubah field menjadi 3 Karena golongan berada pada urutan kolom ketiga dari tabel Dan rubah kriteria menjadi rank D1 Lakukan hal yang sama dengan text box 3 Rubah field menjadi 4 Karena instansi berada pada urutan kolom keempat dari tabel Dan rubah kriteria menjadi rank E1 Sekarang kita telah mempunyai 3 buah text box Yang berfungsi untuk memfilter masing-masing kolom Text box 3 untuk filter kolom instansi Text box 2 untuk filter kolom golongan Dan text box 1 untuk memfilter kolom nama Sekarang kita akan membuat tombol clear filter Silahkan lakukan perekaman makro Lalu centang semua kriteria pada filter Lalu stop record makro Sekarang kita sudah punya clear filter untuk kolom nama Agar nantinya pada cell C1 juga ikut terhapus Kita bisa menambahkan koding Rank C1 sama dengan titik 22 kali Untuk membuat clear filter pada text box 2 Silahkan Copy paste makro yang diperuntukkan untuk text box 1 Dan rubah rank menjadi D1 Dan field ketiga Lakukan hal yang sama Untuk clear filter text box 3 Rubah rank menjadi E1 Dan field keempat Ingat Nama makro clear filter ini Adalah makro 2 Silahkan kita buat tombol Yang terletak pada menu developer Insert Ambil yang makro 2 Dan rubah textnya menjadi clear filter Saat tombol di klik Maka semua filter akan hilang Silahkan Silahkan simpan file Excel ini Kedalam file yang mendukung makro Seperti Excel makro enabelt workbook Dengan ekstensi Excel SM Terima kasih Google Warna yang tadi biru daun ya Bukan hijau Sudah dibilang warna hijau Masih saja keras kepala Like dan share saja video ini Biar ilmu ini tidak hanya Sampai di Anda